PT Kereta Api Indonesia mewajibkan calon pengguna kereta anak-anak berusia di bawah 12 tahun yang akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR yang berlaku 3x24 jam. Peraturan ini dibuat berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 112 Tahun 2021 dan berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Aturan dibuat untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 pada anak yang belum divaksin. Contoh balita 1 tahun ataupun di bawah 1 tahun itu boleh menggunakan keajaran jauh hanya saja harus mengikuti ketentuan tadi. Tetap harus melampirkan bukti PCR. Dan perjalanannya untuk anak di bawah 12 tahun wajib didampingi oleh orang tuanya. Aturan wajib PCR bagi anak dirasa memberatkan orang tua calon pengguna kereta. Kalau PCR kan cukup mahal ya. Lebih baik mendingan seperti yang sekarang nih, swipe antigen aja. Kalau antigen itu kan di sini di pasar semen sekitar 45 ribu. Nah kalau PCR kan di atas 100. Nah lebih baik sih karena memang kondisinya juga belum memungkinkan untuk hal tersebut lebih baik masih swipe antigen aja. Agak ribet juga sih. Maksudnya kalau misalnya itu harusnya sih kalau dibawa yang belum vaksin ya. Khususnya buat anak umur 2-12 tahun seharusnya nggak usah PCR sih ya. Para orang tua mengaku anak-anaknya sulit untuk melakukan tes PCR. Mereka juga khawatir anaknya trauma karena merasa sakit saat dites. Swipe antigen aja yang saya rasakan ya. Itu anak saya nggak bisa diem. Apalagi PCR itu kan lebih dari sekali kan. Masih ketonggorokan, kehidung. Dengan swipe antigen aja anak saya tuh nggak bisa diem. Nah ini kan anak saya usianya 3 tahun. Lebih baik sih saran saya lebih yang mudah dan simple swipe antigen aja. Nggak mau kan, nggak mau yang dicolok-colok gitu. Sama kan harus antigen ya. Antigen rata-rata kan yang colok kayak gitu kan. Jadi trauma anaknya gitu, takutnya. Adapun aturan berbeda diterapkan bagi remaja dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun, yaitu wajib menyertakan bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Sementara orang dewasa berusia 17 tahun ke atas, wajib sudah divaksin dosis kedua. Dua kelompok usia ini juga harus menyertakan bukti negatif tes antigen yang berlaku 1x24 jam. Ya beginilah situasi saat anak harus melakukan swipe PCR ataupun antigen di stasiun Pasar Senen. Memang sedikitnya anak ini merasa tidak nyaman saat ada alat yang masuk ke hidung ataupun mulut mereka. Namun selat ini harus dilakukan mengingat untuk keamanan anak-anak saat melakukan perjalanan. Satri Ladi, Muhammad Iqbal, Jakarta.